mikirnya kesejeteran sosial itu gedenya bakal langsung jadi menteri tapi ternyata enggak sosial tapi ternyata enggak, ternyata harus ya ikut ke dinasan dulu karena kita tuh gedenya bakal jadi dinas sosial gitu-gitulah pokoknya terus ya ternyata harus ada step-step yang harus dijalani dulu untuk menjadi menteri, itu doang sih yang aku tahu dari kesejeteran sosial, karena namanya sosial, jadi kayak pingin banget jadi menteri sosial gitu gitu ini kalian open mic dong kita ngobrol ini Inanya itu ya Inanya Inanya aduh ini, kebuka lagi hai semua mumpung Inanya enggak ada, hai hai kak hai, apa kabar halo kak, aku mau nanya-nanya dikit dong boleh enggak boleh, tunggu ya sebentar ya eh, atau nanti di sesi pertanyaan saya halo, sorry tadi ada ini di teknis koneksi di sininya enggak apa-apa oke, tadi pertanyaannya udah ini belum? udah sampai ya pertanyaan ya, tadi buat masuk ke segmen berikutnya tadi, tadi pertanyaan tentang itu ya, udah sih udah masuk udah, oke silahkan Afina eh, pertanyaan dari audiens enggak, enggak, maksudnya tadi kan terakhir tuh udah selesai nih pembahasan tentang case house-nya jurusan case house di UNFA nah, nanti biar yang teman-teman yang mau bertanya tentang segmen ini nanti tinggal kirim pertanyaannya di kolom chat, di chat room-nya nah, sekarang kita masuk ke segmen kedua nih tentang living with bipolar dan BPD gimana sih cerita Afina menjadi penyintas dua mental illness ini dan gimana tips dan trik yang mau diberikan untuk kita nih bisa menjaga stabilitas kesehatan mental kita selama pandemi ini oke, silah kalian aku nyambungin ya kenapa maksudnya hidup dengan bipolar dan pekerja sosial itu nyambungnya apa jadi kan tadi kan aku sudah bilang ya pekerja sosial itu nanti gedenya bukan gedenya sih emang mempelajari tentang tentang masalah-masalah sosial dan mengembalikan orang-orang yang memiliki fungsi sosial yang tidak baik gitu loh nah orang-orang yang memiliki gangguan kesehatan mental itu termasuk masalah sosial jadi pekerja sosial itu menghadapi orang yang seperti aku orang yang mengalami bipolar orang yang mengalami borderline personality disorder gitu jadi itu nyambungnya jadi aku mempelajari ilmu-ilmu kesejahteraan sosial itu seperti mempelajari seperti merapi merapi diri aku sendiri gitu loh nah apa sih bipolar disorder nah bipolar disorder itu termasuk gangguan kesehatan mental by the way nanti juga di semester 7 bakal ada fokus di mana pekerja sosial itu fokus ke klinis atau ke mana atau ke mental health nah mental health ini jadi bagian mata kuliah kita gitu jadi itulah nyambungnya nah bipolar disorder tadi yang udah aku bilang adalah gangguan kesehatan mental di mana orang itu memiliki dua fase fase ini kelihatan gak sih? kelihatan-kelihatan nih di mana orang itu memiliki dua fase gangguan kesehatan mental yang di mana dimiliki dua fase yaitu fase nganik dan fase depresi ketika fase depresi orang itu mengalami sedih sedih terus menerus kemudian ada indikasi bunuh diri kemudian mengalami kurangnya makan karena kurang minat terhadap sesuatu suatu hal yang dia suka pun dia kurang minat itu karena depresi kemudian ketika lagi fase satu lagi yaitu namanya fase manik ketika fase manik itu memiliki energi yang sangat banyak memiliki energi yang sangat banyak makanya tuh dia suka banget yang namanya jalan-jalan kemudian ngomongnya tuh cepet banget kemudian pokoknya punya energi yang banyak saking punya energi yang banyak dia tuh susah tidur susah tidur karena dia pengennya tuh jalan-jalan belanja dan lain-lain gitu nah awal mula kenapa aku bisa didiagnosa bipolar disorder itu ketika semester 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 dua semester dua ketika semester dua itu aku masuk kelas aku kuliah nah ketika kuliah aku ngerasa tiba-tiba teman-teman aku tuh aku ngerasanya ya teman-teman aku tuh pada benci sama aku gak ada yang sayang sama aku terus gak ada yang peduli sama aku pokoknya aku ngerasa mereka tuh benci aja sama aku itu perasaan itu tiba-tiba aja kayak begitu akhirnya setelah kuliah aku mutusin untuk langsung pulang aja deh ke kosan nah di kosan aku tiga hari tiga hari nih ya aku ngurungin diri aku gak aku gak makan aku cuma tidur sama nangis tidur-nangis tidur-nangis yang aku rasain apa yang aku rasain aku ngerasa gak berguna aku ngerasa aku nangis itu tanpa alasan aku juga bingung nangisnya tuh kenapa pokoknya aku ngerasa orang-orang tuh pada gak sayang sama aku gak ada yang peduli sama aku aku ngerasa aku tuh gak berguna di dunia ini dan aku mikirnya solusinya itu adalah bunuh diri gitu loh menurut aku waktu itu waktu pas aku di tiga dalam tiga hari itu akhirnya aku nyari tuh di google how to kill myself without hurt myself gimana caranya bunuh diri tapi tanpa tanpa apa namanya tanpa menyakiti diri aku sendiri gitu direkomendasi lah bunuh apa namanya minum ini lah minum itu lah gitu tapi aku mikir kan karena aku pernah mempelajari tentang kesehatan mental jadi memang sebelumnya sebelum ada mata kuliahnya juga aku seneng banget sama tentang kesehatan mental aku sudah mempelajari apa itu kesehatan mental terus ada ciri-cirinya kan gangguan kesehatan mental gejalanya terus aku mikir wah gila gue udah sampai pengen bunuh diri gue udah sampai nyari-nyari gimana caranya bunuh diri berarti gue ada sesuatu dimana gue harus ke psikolog gitu akhirnya aku langsung cari tuh karena aku pengen kesehatan aku tuh bukan fisik doang yang sehat tapi mental juga yang sehat akhirnya aku nyari psikolog di Bandung aku cari psikolog di Bandung psikolog di Bandung dan aku langsung daftar aku langsung daftar kemudian besoknya aku langsung ke psikolog di psikolog aku ngeluarin apa yang aku rasain selama ini aku merasa gak berguna useless terus merasa semua orang gak ada yang sayang gak peduli dan aku pengen bunuh diri itu aku keluarin semua ke psikolog dan enak banget setelah ngeluarin ke psikolog seperti ada yang dengerin cerita aku terus dari psikolog aku ditanya kalau misalnya lagi seneng seperti apa lagi seneng aku bilang aku kalau lagi seneng bisa sampai jutaan aku bisa sampai gak tidur seharian gitu loh terus akhirnya dari psikolog dibilang Afina mau gak ke dokter ke dokter jiwa ke psikater biar Afina ini bisa bisa di diagnosis lebih lanjut gitu akhirnya aku ke psikater dari psikater aku juga ditanya-tanya masa lalunya seperti apa pola asuhnya seperti apa orang tua gitu loh dari situ aku didiagnosa deh kalau misalnya aku tuh memiliki bipolar disorder nah sebenarnya gimana ya ketika aku didiagnosa bipolar disorder itu aku rasanya tuh sedih campur aduk tapi seneng karena tau akhirnya aku tuh kenapa tapi yang paling yang paling sedih tuh gimana aku di luar sana gitu loh apakah mereka nerima aku yang memiliki bipolar disorder terus gimana teman-teman aku di luar sana apakah mereka masih mau teman-teman aku gitu loh dari situ aku yaudahlah mencoba menerima mencoba menerima kalau misalnya aku punya bipolar dan akhirnya aku pakai dua treatment dari dokter sama psikolog aku itu treatmentnya minum obat setiap hari buat apa sih minum obat karena kan tadi kan kita punya dua fase ya fase manik dan fase depresi nah fase manik dan fase depresi ini kalau dikasih obat kita fasenya jadi normal kayak orang-orang normal lainnya jadi moodnya normal aja balance gitu loh nah kemudian ada namanya dari CBT cognitive behavior therapy itu dari psikolog nah sebenarnya karena di Indonesia itu social worker itu dalam bidang kesehatan mental itu belum terlalu belum terlalu wah sebenarnya aku juga bisa ditangani oleh social worker nanti dari social worker itu pekerja sosial ya dari pekerja sosial nanti ditransfer ke psikolog nanti aku diterapi sama psikolog gitu loh nah selesai itu aku menjalankan keseharian aku dengan fase depresi aku dengan fase manik aku dan aku minum obat setiap hari tanpa berhenti aku mencoba untuk speak up di Instagram karena waktu itu kenapa aku bisa speak up di Instagram kenapa aku pingin banget speak up karena waktu itu aku lagi di fase depresi seperti biasa ketika di fase depresi aku ngerasa worthless aku ngerasa useless aku ngerasa semua orang benci sama aku dan aku ngerasa aku benar-benar harus bunuh diri akhirnya aku memutuskan untuk self-harm waktu itu waktu dulu waktu 2018 ya 2018 aku memutuskan untuk self-harm nah ketika self-harm itu aku ngerasa bahwa kayaknya banyak deh yang ngerasain apa yang gue rasain orang-orang itu di luar sana tapi ini tuh rasanya sakit banget gitu loh ini tuh rasanya sakit bukan sakit karena aku self-harm tapi sakit rasa rasa depresi ini itu sakit banget pasti banyak di luar sana yang ngerasain apa yang aku rasain gitu tapi mereka takut untuk ngomong karena stigma buruk masyarakat tapi mereka takut untuk ke psikolog tapi mereka takut untuk psikiater akhirnya aku berusaha untuk speak up akhirnya aku bikin video tuh di instagram cerita tentang bipolar disorder aku dan setelah aku post itu alhamdulillah pada positif responnya tapi ketika besok hari esok hari itu aku dapat pesan dari orang ngomong kayak gini fin makasih ya lu udah nge-post itu tadi malem gue pengen bunuh diri tapi gue gak jadi karena gue yang terasa gue gak sendirian ternyata bipolar disorder itu bukan kelemahan aku yang selama ini orang tuh liat tuh bipolar disorder adalah kelemahan gitu ternyata bipolar disorder adalah kekuatan aku buat nolong orang yang tadinya pengen bunuh diri jadi gak bunuh diri gitu loh dan menurut aku bipolar disorder adalah kekuatan aku yang sampai sekarang bisa ngebawa kesini sampai bisa jadi narasumber kalian gitu loh dari situ sih aku ngerasa bahwa bipolar disorder tuh bukan kelemahan aku tapi tuh kelebihan aku dimana dia yang sampai sampai sekarang bisa ngebawa aku sukses gitu ceritanya gitu tapi kalau borderline personality disorder aku itu baru banget di diagnosis jadi kalau borderline personality disorder dimana orang itu unstable mood dia moodnya gak stabil bedanya bipolar sama BPD kalau BPD itu dia moodnya itu berubahnya cepat per jam bisa per menit juga bisa dan per hari gitu loh tapi kalau borderline personality kalau bipolar disorder itu depresi dan maniknya itu jaraknya panjang gitu misalnya seminggu seminggu depresi kemudian seminggu manik kemudian seminggu depresi seminggu normal jadi jaraknya itu panjang gitu loh itu sih cerita dari aku selesai Inna halo Inna tadi aku ngomong ternyata masih mute makasih banget beneran inspiratif banget aku lumayan merinding tadi dengerin ceritanya gimana kamu bisa menyintas apa yang kamu alamin saat ini mental illness yang aku rasa bisa melaluinya sekarang kamu dan kamu juga bisa empower orang lain dengan kondisi yang sama dengan kamu memberanikan diri untuk membagi ceritanya yang merasa bisa melewati itu ternyata dia juga terinspirasi dengan apa yang kamu lakukan gitu oke Afilah kita langsung ke pertanyaan-pertanyaan dari No Rangers ya kalau masih mau gimana sebenarnya kalau dari randanya sampai jam 5-10 menit ini rata-rata rata-rata SMA ya soalnya dari 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 Kang Isan aku katanya mesti cerita tentang perjuangan aku masuk 4 nanti aku ceritain gitu loh oke oke boleh boleh tadi di segmen awal kurang ter ini kan ya perjuangan masuk 4-nya baru sampai ke motivasi ya tadi iya oke Afilah kita jawabin pertanyaan dari No Rangers dulu gak apa-apa ya boleh dong eh by the way untuk materinya powerpointnya ini tadi sampai di slide yang tentang bipolar oh iya nah mungkin bisa dipindah-pindah lagi ke yang lain biar lebih biar lebih tersampaikan visualisasi mungkin kalau oke sambil di ini slide-nya pertanyaan pertama dari Anissa Rahmadiana Anissa mau bacain sendiri atau aku bacain aja dari kakak aja kak oke halo Anissa dari Bogor mahasiswi pertanyaannya kak ingin bertanya ada yang membedakan gak antara kesejahteraan sosial di UNPAD dengan kesejahteraan lainnya seperti di STKS oke kalau misalnya di kesejahteraan sosial UNPAD itu dia itu gedenya itu gak pasti di dinas sosial karena gedenya itu bisa jadi bisa jadi kewira jadi kita juga mempelajari namanya kewira usaha sosial gimana kita buat bisnis atau buat suatu organisasi tapi kita tuh memberdayakan masyarakat gitu loh nah biasanya tuh rata-rata kita tuh yang dari kesos UNPAD itu gak selalu menuluk kita ke dinas sosial kita bisa jadi kewirausahaan sosial gitu loh misalnya buat organisasi kemudian buat bisnis tapi memberdayakan masyarakat gitu jadi intinya kalau di kesejahteraan sosial UNPAD ini tuh nanti lulusnya itu prospek kerjanya tuh lebih bebas gitu loh tapi kalau STKS itu dia itu lebih banyak ke dinas sosial ke dinasan gitu dia lebih ke dinas sosial kemudian ke mungkin kementerian gitu loh tapi orang yang memiliki apa namanya di kesejahteraan sosial UNPAD itu juga bisa kalau di kedinasan cuman kalau misalnya STKS itu lebih pasti kedinasannya gitu soalnya mereka juga bahkan kalau misalnya kuliah itu pakai seragam kan karena mereka kedinasan gitu jadi semacam STAN atau STS gitu ya di bawah STIP gitu oke gimana Anissa cukup jawab atau masih ada yang mau ditanya lagi cukup terjawab Kak berarti lebih ke prospek lebih ke prospeknya aja ya Kak yang beda tapi kalau untuk mata kuliahnya kalau kayak gitu sama mata kuliahnya sama apa yang kita belajari sama soalnya bahkan aku pun skripsian nih ya itu aku nyari 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 ilmu-ilmunya nyari nyari apa sih nyari bukunya nyari bukunya itu di itu di STKS di perpulus STKS gitu di perpulus STKS makasih Kak makasih Kak masalah Anissa 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 boleh kenalan dulu gak mahasisinya di perguruan tinggi mana gitu ke teman-temannya atau aktivitas saat ini lagi ya sih aku sebenarnya ini Kak di FHU 4 2018 oke salam kenal ya Sip makasih atas pertanyaannya berikutnya Sip ya berikutnya dari Maidina Hasna Pamila Maidina Hasna dari Bumat kalau udah selesai ngomongnya bisa di ini ada yang masih kedengeran oke aku melihat semua oke pertanyaan dari Maidina Hasna Maidina mau aku bacain atau kamu mau buka speakernya boleh sama Kakak aja oke halo Maidina dari Bandung mahasisi dari Unpat juga bukan aku dari UPI dari UPI jurusan apa pendidikan dasar pendidikan dasar oke halo Maidina Maidina dari UPI pendidikan dasar aktivitasnya saat ini selain kuliah ngapa ini Maidina aku lagi bisnis online oh mantap oke sukses ya bisnisnya oke pertanyaan dari Maidina Kak izin bertanya bagaimana menghadapi seseorang yang dokter holic ia ketika didiagnosa X misal namun selalu ragu dan cari dokter yang lain thank you Kak oke biasanya orang-orang yang dokter holic atau dokter shopping dokter shopping ya namanya itu karena mereka belum percaya dan belum cocok sama dokternya jadi hal itu wajar banget karena mencari dokter itu atau mencari psikolog itu seperti jodoh cocok cocok-cocokan gitu loh jadi kalau misalnya memang temen kamu itu dia dokter shopping itu wajar banget karena karena dia gak percaya gitu loh atau dia belum cocok dan dia mencari yang cocok dulu karena aku dulu juga dokter shopping aku udah ganti tiga psikiatr gitu dan aku mencari yang cocok ternyata ada yang cocok jadi hal itu sangat wajar buat orang-orang yang mengalami dokter shopping atau dokter holic gitu jadi gak apa-apa kok gitu kayak gitu Medina gimana cukup menjawab atau mau ditanyakan lagi udah udah oke mungkin dari aku tadi dikit sih karena nyambung kalau Afina sendiri sampai akhirnya menemukan psikolog yang yang berjodoh gitu yang cocok kayak gimana perjalanannya nah iya gimana kak itu gimana oh itu gimana aku pertama cari cari psikiater aku pertama tuh dapet psikiater terus psikiaternya tuh lebih gak jelasin gitu loh aku tuh didiagnosa apa karena dia tuh tutup mulut gitu loh kalau aku misalnya didiagnosa apa terus menurut aku itu gak cocok kan sama aku karena aku lebih kepingin aku tuh tahu aku tuh didiagnosa apa akhirnya aku cari dokter lagi dari dokter aku dari dokter satunya aku malah didiagnosis apa namanya didiagnosis itu loh didiagnosis BPD borderline personality disorder tapi menurut aku karena aku waktu itu aku belum yakin aku didiagnosa BPD akhirnya aku ganti dokter lagi dari dokter dari dokter aku di iakan aku miliki BPD dan bipolar disorder jadi perjalanannya bener-bener rumit sih karena banyak asumsi kan dari orang-orang asumsi dari dokter ini asumsi dari dokter itu gitu loh tapi akhirnya aku nyari yang cocok juga yang dimana lebih bisa ngertiin aku dan dia tuh melihat aku itu dari kekuatan bukan dari kekuatan gitu loh bukan dari kelemahan aku gitu oke gitu ya aku setuju sih kalau kita ketemu dokter atau tenaga-tenaga medis yang memerlukan apa ya interaksi sosial antara kita dan dia kayak kalau sama psikologi itu kan ketemunya bakal sering kalau harus menemukan yang cocok dan tapi mungkin ada satu hal yang yang aku bagikan juga kalau ketika kita nemu misalnya psikolog atau dokter cobalah untuk apa ya mengondisikan diri kitanya gitu jadi mengosongkan kepala mengosongkan dulu penilaian kita tentang dokter atau psikolog itu sendiri dan kita membuat diri kita siap untuk menerima apapun itu sih salah satu tips biar enggak kadang ada orang yang terlalu lama gitu dokter shopping ya sampai belasan segala macam ternyata memang setelah aku kesalahannya itu di dia karena dia tidak tidak cukup apa ya siap gitu dengan semua yang diberikan dengan pernyataan-pernyataan atau apa ya hasil diagnosa dari dokter gitu oke pertanyaan berikutnya tadi dari Anissa terus Maidinas dari Novan oke Novan dari Yogyakarta baru lulus kuliah silahkan katanya mau bertanya langsung halo beneran enggak sore beneran kenalin aku Novan dari Yogyakarta baru lulus kuliah oke tadi cerita dari Vina little bit trigger me cukup men-trigger sorry karena ya dia ada menceritakan tentang bunuh diri ya sama aku juga melakukan kecobaan lima kali bunuh diri yang untungnya tidak terrealisasi ini mungkin juga cerita dikit ya aku seorang yang terdiagnosa bipolar dengan episode depresi berat dan ada kecenderungan juga mengarah ke antisocial personality disorder itu yang dulu pernah juga terdiagnosa dan semenjak covid ini emang bisa dibilang perubahan mood yang gak stabil banget karena bisa dibilang kehilangan pekerjaan terus juga ini juga ada konflik sama pasangan yang lumayan mengganggu mengganggu mental gitu yang bisa dibilang sekarang pun aku konsumsi obat itu kayak udah gak ngefek jatuhnya gak tau kenapa jadi pertanyaanku sekarang apakah 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 emang ini adalah yang tadi kamu bilang adalah bipolar itu adalah suatu nilai plus atau kalau malah kayak aku ini adalah just nilai minus karena aku sendiri gak merasakan apa yang kamu ceritakan isi positif dari penyakit ini aku sendiri bisa dibilang terlalu capek dengan kondisi aku saat ini karena ya semenjak aku pindah ke Jawa itu dari tahun eh tadi tahun ini ya tahun 2006an aku pindah ke Jawa asalku dari Depok Jawa Barat itu mengalami banyak lah aku kehilangan temen dan semenjak ke Jawa aku sangat menolak sekali konsepsi pertemanan karena gak ada yang bisa dipercaya lah dan ya ini yang ya begitulah ya intinya ya itu sih tadi mungkin pertanyaannya mungkin agak gak jelas karena aku sendiri agak ngeblank gitu mau tanya apa terima kasih oke makasih banget Novan atas pertanyaannya oke Afine silahkan oke kalau kamu jalanin terapi ke psikolog gak? psikiater sama psikolog masih dijalani sama sekarang? masih udah jalan berapa lima bulan enam bulanan nah sebenarnya banyak sih yang nanya kayak gini kak aku kak kok kalau menurut kak kok kalau menurut aku ini kekurangan ya sampai soalnya aku kehilangan temen sampai aku juga disebelin sama orang tua gitu itu tergantung gimana cara kamu mengcoping skill kamu ketika kamu lagi depresi ketika kamu lagi manik gitu loh menurut aku ketika lagi contohnya aku sekarang itu ketika lagi depresi juga depresi sama aku sensitif sekali kemudian aku ngerasa semua orang gak ada yang sayang sama aku dan aku juga ada konflik juga sama pasangan dan bahkan aku ditinggalin sama pasangan aku juga gitu cuman ketika aku sedih aku itu menerima kesedihan itu apapun itu rasanya aku sedih aku cemas itu aku 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 terima setelah itu setelah aku terima aku identify aku mengidentifikasi diri aku sedihnya tuh kenapa sekalian aku juga tulis di buku tulis aku tulis aku identify kenapa aku sedihnya karena aku pengen tau aku tuh sedihnya kenapa dan ketika aku udah tau aku sedihnya kenapa aku bisa tau gimana cara ngehandle itu oh aku sedih karena aku sekarang terisolasi dimana lagi sekarang lagi pandemi oh yaudah kalau kayak gitu jalanin aja sedihnya gue bisa gitu ayo sedih aja gak apa-apa terus bentar mau nambahin dikit oke tapi jadi masalah adalah aku itu gak bisa memanage emosi kesedihan ku itu yang ujung-ujungnya aku adalah melakukan yang kayak tadi kamu bilang melakukan self-harming iya cutting 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 dan cutting kayak gitu itu itu yang sampai sekarang aku belum nemu bagaimana cara aku bisa keluar dari zona ini karena aku sendiri ya capek dan aku sekarang ini ngerasa kayak apa yang aku rasain aja aku gak tau aku ngerasain apa ngerti gak maksudnya ngerti-ngerti aku tahu bagaimana itu gitu gitu itu yang sampai sekarang aku baru dua hari yang lalu dari psikiater sama psikologi lagi dengan obat yang sama tapi kok ngerasa god damn kok gak ada efeknya malah makin jadi-jadi tiap habis sahur ya gitu bangun gitu loh sebenarnya ketika kamu pingin mengurangi hal itu dari diri kita sendiri itu harus ada niat sih kita nih mau mau udahan atau enggak apalagi kalau misalnya self-harm terus aku juga dulu tuh self-harm terus tanpa berhenti dan cara gimana aku berhenti untuk self-harm itu aku nih mau gak fase depresi ini aku yang lawan gitu jadi kita yang nguasain fase depresi tapi bukan fase depresi yang nguasain kita tapi kita yang nguasain fase depresi emang susah banget parah susah banget rasanya tapi proses gitu loh untuk bisa kita mengendalikan fase depresi itu dan ketika misalnya memang dikasih terapi sama kalau aku dikasih terapi CBT kognitif behavior terapi nah itu dijalanin dengan baik gitu loh karena kenapa aku bisa juga sampai di titik ini itu karena terapi aku kognitif behavior terapi itu gitu terjawab atau enggak terjawab ya misalnya enggak dapat sih itu yang CBT itu behavior terapinya aku malah dapetnya dikasih shock terapi oh kamu dikasihnya shock terapi gitu iya gara-gara ya aku menceritakan ada konflikter ada pasangan yang mungkin itu dianggap oleh dokternya adalah psikolognya toksik jadi ya pilihanmu adalah kamu melanjutkan terus dengan hubungan toksiknya apa kamu mau mengakhiri disitu aku langsung wow wow i really gitu gitu lah buat aku kamu pokoknya tetap aja minum obat walaupun kamu ngerasanya obat ini enggak efek gitu loh buat aku tapi mau enggak mau kamu harus otak kamu kan enggak seimbang otak kita itu kan neurotransmitternya tidak seimbang gitu loh nah untuk biar kita bisa menjalankan kualitas hidup kita dengan baik itu dengan minum obat gitu biar biar neurotransmitter kita seimbang tapi ingat pokoknya kamu yang nguasain depresi kamu bukan depresi yang nguasain kamu gitu jadi kamu juga harus identify kamu tuh sedih kenapa oh depresi bikin gue sedih karena begini begini tapi ingat ya depresi gue yang nguasain lo gitu bukan lo yang nguasain gue itu aku selalu mengingat itu dan Alhamdulillah terlaksana gitu walaupun aku juga ada rasa give upnya aku juga enggak enggak seperti yang misalnya kalian lihat misalnya aku sekuat itu enggak aku juga merasakan hal-hal itu aku juga udah bunuh diri itu udah bunuh diri udah melakukan bunuh diri itu udah beberapa kali sampai masuk rumah sakit tapi dari dari kejadian aku mencoba untuk bunuh diri aku belajar banyak banget hal yang harus aku pelajarin gitu oke thank you oke makasih Afina atas jawabannya dan Novan makasih banget buat kalian berdua udah membuka apa ya membuka mata kita mata aku sih terutama tentang orang-orang dengan penyintas apa ya mental illness oke aku gak ngebayangin kalau misalnya hal ini terjadi di aku apakah aku akan sekuat kalian atau enggak yang jelas kalian adalah beautiful souls yang Tuhan ciptakan dengan kelebihan yang luar biasa oke masuk ke pertanyaan berikutnya ya tadi dari Novan Uda sekarang dari Resti Hidayah Resti Hidayah dari Pangkal Pinang wow masih mahasiswa juga oke Hesti mau bertanya langsung atau aku bacain aja Hesti 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 by the way Novan kamu keren banget ya gak sih kenapa oh keren banget kamu bisa kamu bisa bertahan sampai sekarang ya hopefully ya ke depannya masih bisa bertahan bisa kita berharap bisa kok bisa mungkin abis ini bisa kalian bisa saling support nanti ada kontaknya mungkin bisa saling berbagi kita senang banget bisa mempertemukan kalian disini Resti gimana mau dibacain aja dibacain aja oke dibacain ya Resti dari Pangkal Pinang mahasiswa mau bertanya pernah gak kakak trigger sama gimana oke Kak Fina pernah gak ketrigger sama materi perkuliahan yang mengacu ke arah psikologi di saat lagi kambuh atau lagi kambuh manik atau depresi kalau iya gimana cara menghadapinya wah menarik nih oke kalau aku itu pernah atau enggak itu gak pernah karena aku malah senang mempelajari apa yang apa yang apa yang aku alamin gitu loh jadi makanya ketika aku di diagnosa bipolar juga aku mempelajari bipolar aku itu seperti apa dan gimana cara aku ngehandlenya jadi jawabannya aku tuh gak pernah ketrigger sama materi psikologi materi-materi yang ke arah psikologi cuman aku pernahnya itu debat sama dosen aku karena dosen aku bilang aku tuh penyakitan gitu loh waktu itu kita bahas tentang bipolar disorder dan aku dibilang penyakitan terus aku bilang kita sebagai pekerja sosial tidak seharusnya mengatakan penyakitan gitu loh ke orang yang memiliki bipolar disorder memang ini penyakit tapi word-word seperti itu itu lebih baik dihindarkan karena kita pekerja sosial yang niatnya itu untuk membantu orang jadi aku cuma pernah debat sama dosen aja oke Afina nyambung dari pertanyaan tadi dari jawaban kamu sebenarnya terminologi yang tepat apa sih untuk teman-teman dengan apa ya yang living with mental illness apa kalimat atau terminologi yang tepat gitu ketika orang lain ingin menyebutkannya kalau dari kamu sendiri kalau dari aku sendiri cukup bilang penyintas atau orang yang mengalami mengalami bukan orang bipolar tapi orang yang mengalami bipolar bukan orang skizofenia tapi orang yang mengalami skizofenia skizofenia tip luar biasa ya jadi pengetahuan buat kita semua mungkin nanti di luar kita bertemu dengan orang-orang dengan mental illness yang lain jadi kita bisa lebih apa ya bisa berperilaku lebih empati lagi terhadap perasaan mereka kayak gitu bahkan sekarang maaf untuk penyakit-penyakit fisiologis juga misalnya kayak breast cancer dulu tuh mungkin terminologinya di artikel-artikel disebutnya orang dengan penyakit breast cancer atau apa namanya kanker payudara sekarang tuh terminologinya udah sedikit-sedikit dirubah jadi kayak kamu tadi misalnya orang dengan breast cancer kayak gitu kayak sedikit pengetahuan aja ya gimana tadi Resti udah cukup terjawab aku boleh nanya lagi enggak kak boleh langsung aja kalau misalnya emang udah ke trigger itu cara ininya gimana ya kak sempet juga aku mengalami itu kayak sampai tangannya dingin gitu oh jadi gimana cara nge-handle trigger itu ya gimana Resti caranya gimana sih cara nge-handle trigger kita aku sih caranya aku identify trigger itu gitu tapi kalau misalnya maksudnya aku tulis aku tulis di buku tulis apa sih cara nge-handle cara nge-handle trigger tadi gitu iya 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 agak agak telat-telat gitu ya jawabnya iya 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 gimana sih cara nge-handlenya gitu kalau ketika ada trigger itu aku tulis trigger itu gitu apa yang aku rasain gitu tapi ketika trigger jadi aku tulis aku identify aku identifikasi masalah ini triggernya kenapa sih kok bisa nge-trigger gue gitu yaudah tapi kalau misalnya triggernya itu contohnya kamu nonton film terus ada self-harmnya terus ada tentang bunuh dirinya kamu hindari itu jangan sampai kamu nonton lagi jangan sampai kamu lihat lagi jadi lebih menghindar daripada kamu ke-trigger banget gitu jadi menurut aku cara nge-handlenya itu tapi ingat yang yang bisa nge-handle kamu itu diri kamu sendiri bukan trigger itu jangan sampai trigger itu men-trigger kamu gitu gitu dari aku terus kalau misalnya ke-trigger nih aku punya tips gitu ke-trigger untuk self-harm nah cara nge-trigger cara biar nge-handle biar nge-self-harm itu kamu bisa dengan cara megang S megang S kemudian kamu tekan itu S karena itu juga efek dinginnya itu kerasa banget sama kita terus kamu juga bisa pakai spidol untuk untuk mencoret-coret tangan kamu gitu dan balik lagi kalau misalnya untuk self-harm untuk berhenti self-harm itu caranya dengan niat pertama harus niat gitu loh terus cara men-triggernya cara men-trigger lagi cara nge-handle triggernya itu seperti itu yang penting ketika itu nge-trigger kamu banget itu hindarin aja hindarin hindarin jangan sampai kamu nonton lagi jangan sampai kamu ngeliat itu lagi tapi terus kamu boleh identify identifikasi trigger kamu tuh kenapa sih apa sih yang bikin nge-trigger gitu loh nanti setelah itu kamu jadi tau gimana cara nge-handle diri kamu gitu semoga terjawab ya aku takut gak terjawab deh gimana Resti udah cukup masih ada yang ngeganjil mau ditanyain lagi putus-putus ya oke makasih ya kalau udah oh iya makasih Resti pertanyaannya oke selanjutnya tadi udah Resti ya sorry guys dia ya eh salah-salah oke Ananda Ananda Suhardana Ananda dari Bandung masih mahasiswi juga mau baca sendiri atau aku bacain aja baca sendiri Kak oke silahkan perkembangan dulu Kak boleh aku Ananda mahasiswi Unpad juga aku mau nanya nih masalah tentang bipolar itu kan soalnya kan banyak banget gitu tontonan-tontonan bacaan-bacaan mengenai bipolar itu cuma ternyata Ananda kan tipenya harus dari ada orangnya gitu loh baru baru percaya gitu nah sempat kepikiran ke masalah bipolar itu jadi aku tuh mau tau gitu Kakak ngeindikasiin buat tau diri itu bipolar itu sebelum ke psikiater atau kerja sosial atau psikolog itu gimana soalnya kayak Ananda kadang mood swing gitu kan terus teman-teman tuh sempat kayak bilang kayak aku aneh atau apa segala macem terus kadang Ananda ngerasanya apa aku yang aneh gitu walaupun belum denger dari teman-teman secara langsung gitu cuma ngerasanya kok tetapannya kayak gini ya jadi lebih menutup diri untuk gak sosialisasi pas di perkuliahan ini tapi pas waktu jaman SMA dan sebelumnya itu ketemu sama teman-teman yang dulu mereka semua agak kaget karena agak beda gitu nah terus teman ada yang bilang udah coba deh buat ke psikiater siapa tau ke DTEK nih takutnya lu bipolar atau gimana nah pas mulai nyari-nyari tapi masih kurang percaya kan karena gak ngeliat orangnya nah pas waktu tau di sini mau ngebahas tentang bipolar makanya mau ikut mau join juga jadi pertanyaannya tuh mau tau kakak ngeindikasiin diri sendiri before itu selanjutnya kakak udah ceritanya apa aja gitu yang berdasarkan pengalaman kakak terus kalau misalnya kita pengen tau lebih dalam mending ke pekerja sosial kakak atau langsung ke psikolog atau dokter psikiater kayak gitu kak makasih 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 rasti silahkan jadi indikasinya itu jadi sebelumnya itu aku tidak langsung bilang bahwa kayaknya gue bipolar deh dan gue harus ke psikolog kalau aku tuh gak kayak gitu kalau aku cuman ngerasa bahwa aku tuh ada gejala gangguan kesehatan mental dimana aku tuh ngerasa aku hilang minat terhadap sesuatu terhadap semuanya terhadap hal yang aku minati terus aku juga ngerasa sedihnya tuh terus-menerus kemudian aku gak bisa konsentrasi dan yang paling yang paling urgennya aku ngerasa ada indikasi bunuh diri gitu loh nah biar kamu makin percaya memang kamu harus ke psikolog sama atau gak ke psikiater atau ke social worker gitu cuman social worker itu tidak bisa mendiagnosa kenapa sih nah ngomong apa gue nah intinya ke social worker atau ke psikolog atau ke psikiater dulu kalau di Indonesia itu ke social worker masalah kesehatan mental itu belum banyak banget sayang jadi menurut aku kamu untuk sekarang nih lebih baik ke psikolog dulu kenapa sih ke psikolog dulu karena kalau ke psikolog dulu itu kamu jujur aja kalau misalnya dokter itu tidak terlalu mendengarkan apa yang kamu gak memang tidak semendengarkan ketika kamu cerita ke psikolog juga gitu dan kalau misalnya di psikolog itu kalau misalnya kamu memang membutuhkan psikiater kamu akan dirujuk ke psikiater misalnya sekiranya menurut psikolog kayaknya nih orang butuh butuh minum obat deh untuk untuk menyelesaikan masalahnya gitu untuk ternyata kan dia ngomong apa sih ya Allah intinya bakal dirujuk lah ke psikiater gitu kalau misalnya kamu memang membutuhkan psikiater dan tadi indikasinya itu feeling very down kamu ngerasa ngedown banget kamu ngerasa sedih banget terus ngerasa kayaknya apa ya feeling slow down gitu loh feeling slow down tuh ya intinya kamu ngerasa ruthless gitu terus kamu ngerasa ada trouble ketika kamu ketika kamu tidur gitu kamu ada gangguan tidur kemudian misalnya kamu tidurnya itu terlalu lama karena ketika aku tiga hari tiga hari itu aku kerjanya cuma tidur nangis tidur nangis tidur nangis gitu tidurnya itu bisa 15 jam sehari gitu terus kamu gak ada minat untuk terhadap sesuatu terus kamu males ngomong terus pokoknya bener-bener terasa hopeless worthless dan ada yang dikasih bunuh diri itu untuk fase depresinya tapi jadi gak melulu tapi kalau misalnya fase manik kamu ngerasa aku gak bisa soalnya aku gak bisa mendiagnosa social worker itu tidak bisa mendiagnosa seseorang yang bisa mendiagnosa itu psikolog atau psikiater dan psikiater itu cuma boleh ngasih obat maksudnya yang bisa ngasih obat itu adalah psikiater psikolog gak bisa ngasih obat karena dia bukan sarjana kedokteran dan yang bisa ngasih obat itu psikiater gitu loh tapi social worker tidak bisa mendiagnosa makanya ketika cerita ke social worker terus udah bau-bau kayaknya menurut social worker itu ada gejala gangguan kesehatan mental maksudnya gitu sih ranah ke psikolog gitu gitu dari aku semoga terjawab ya Allah terjawab banget Kak makasih ya iya sama-sama pertanyaannya Sabina atas jawabannya ini aku mau reminder dulu reminding teman-teman kita punya waktu 15 menit lagi maksimal ini pertanyaannya banyak banget nih Vin jadi untuk pertanyaan terakhir sebelum nanti ke pertanyaan tadi gimana perjuangan kamu masuk umpat boleh kamu yang pilih deh dari pertanyaan dari chatroomnya oke tapi yang paling penting sih ada yang belum aku bahas caranya kita nge-handle ketika lagi pandemik ini gitu ya betul-betul oke boleh tadi juga ada pertanyaan yang melipat ke sana sih jadi sekalian aja ya pas banget sama pertanyaan mau nanya apakah masang karantina ini mengaruhi mood kakak iya sangat mengaruhi terus ngadepinya gimana soalnya karantina ini mood-moodnya tuh mood-nya tuh beneran ancur oke bentar aku mau share screen ya oke how to protect your mental health during the coronavirus menurut aku ini dari aku sendiri pertama itu accept the full range of emotional response you may be feeling kamu menerima apapun yang kamu rasain dan memang jadi gini loh memang ketika lagi pandemik ini itu sangat memaruhi kesehatan mental kita gitu karena ketika lagi pandemik ini kita tuh mengisolasi diri kan di rumah dan kita ngerasa terisolasi dan ketika orang ngerasa terisolasi itu ketika orang terisolasi itu pasti ngerasa sedih ngerasa kesepian ngerasa kecemasan ada kecemasan gitu loh dan gimana caranya ya pertama kamu you have to accept your feeling gitu loh kamu harus menerima apapun yang kamu rasain oh kamu lagi cemas oh jadi ke diri sendiri teh oh gue lagi cemas nih oh gue lagi sedih nih yaudah deh gak apa-apa gue sedih dulu aja gitu oh mungkin gue lagi sedih karena gue sekarang ngerasa terisolasi karena pandemik ini dan ingat yang yang kena impact dari 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 coronavirus itu bukan kamu doang gitu tapi ada orang lain juga yang dia tadinya kerja terus gak kerja gitu loh nah terus kedua yaitu find a distraction gitu loh cari cari distrasi yang bisa ngedistrak kamu apapun itu lakuin yang kamu suka contohnya olahraga gitu loh dan kalau misalnya tadi ketika aku lagi fase depresi juga aku aku nyari distrasi biar aku gak depresi biar depresi aku ini berkurang contohnya aku olahraga kemudian aku masak terus atau mandi abis itu cobain deh mandi abis itu make upan terus kamu pake baju rapi itu moodnya tuh naiknya tuh drastis gitu loh jadi aku ngedistrak cari suatu hal yang ngedistrak diri aku gitu terus biar kita ngerasa kesepian juga find new ways to connect with friends gitu loh cerita ke temen kamu dengan cara apapun itu lewat WA lewat lewat apalagi tuh lewat Instagram lewat Zoom kamu cerita kenapa kamu harus cerita ke dia kamu misalnya ngerasa kesepian kamu ngerasa ngerasa sedih karena 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 itu tuh harus biar rasa sedih kamu itu gak jadi bumerang di diri kamu sendiri karena kalau misalnya dipendam itu jadi bumerang untuk diri sendiri gitu loh kalau misalnya dikeluarin kamu ngerasa didengar sama temen kamu ngerasa oh temen aku ada yang ngerti sama aku gitu dan terakhir be kind to yourself and others sebenarnya yang di atas-atas itu udah be kind to yourself dengan cara kamu menerima diri kamu sendiri maksudnya menerima kesedihan kamu cuman kalau buat aku nih sebagai penyintas gimana sih cara menjaga pandemik menjaga ketika pandemik ini itu caranya dengan jadi aku pertama identify my sadness gitu loh aku mengidentifikasi kesedihan aku itu seperti apa oh aku ngerasa kesepian kesepiannya kenapa Finn karena gak ada temen-temen oh yaudah akhirnya aku ngelakuin misalnya aku nelpon temen-temen aku kemudian aku ngobrol sama temen-temen aku terus aku buat kebahagiaan sendiri jadi buatlah kebahagiaan kamu sendiri dan buatnya itu dengan melakukan suatu hal yang kamu suka apapun itu contohnya aku suka main game nah di pandemik seperti ini aku main game aku main game terus-terusan pokoknya aku lakuin apa yang aku senang aku main PUBG atau gak main Mobile Legends dan lain-lain terus setelah itu bisa ngelakuin masak dan lain-lain jadi lebih cari suatu hal yang kamu suka tapi ingat ketika kamu ngerasa sedih kamu harus menerima hal itu dan buatlah kebahagiaan kamu sendiri karena happiness is a choice gitu selesai wow aku mau tepuk tangan dari jauh kedengeran gak kedengeran oke boleh teman-teman yang lain Afina aku kehilangan kehabisan kata-kata makasih banyak atas semua dorongan-dorongannya untuk kita menjaga stabilitas kesehatan mental kita selama pandemik ini karena kita tahu apa ya kondisinya memang banyak ketidakpastian kondisinya tekan dari sana-sini dengan situasi kayak gini kita dituntut harus tetap produktif yang kuliah masih banyak kelas online yang kerja juga masih kerja dari rumah ya untuk teman-teman yang lain semoga pandemi ini bisa mendatang segera selesai dan bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan yang lain juga aku bilang makasih banget Afina atas kesediaannya tadi untuk cerita hidupnya menantang banget menarik banget nah ini tadi pertanyaan harusnya di segmen pertama tapi gak apa-apa gimana sih cerita kamu perjuangan masuk empatnya untuk di 8 menit terakhir tapi ini gak apa-apa karena rata-rata mahasiswa tapi bentar ada oke gak apa-apa kita ini dulu aja dari teman-teman audiens ada yang masih siswa gak ini pakai baju SM tapi kayaknya udah lulus tapi kalau misalnya memang rata-rata mahasiswa yang gak usah gak apa-apa cuman aku tuh mau cerita walaupun aku penyintas bipolar disorder aku itu baru sidang UP sidang seminar proposal dan menurut aku orang yang memiliki bipolar disorder itu gak ada bipolar disorder atau mental illness lainnya itu gak ada halangan untuk sukses gitu gak ada halangan untuk sukses dan aku pun sidang sidang pertama di 2017 maksudnya di di angkatan aku iyalah keren banget 16 aja kayaknya belum semua lulus kamu udah usah kayak aku takut ditikung nih sebagaimana sih saat tingkat akhir contohnya sih sebenarnya Rahel Feng kalau misalnya kalian bipolar disorder itu kelemahan bukan sih kelemahan terus-terusan kamu liat Rahel Feng itu bisa jadi motivasi Rahel Feng Marsyanda dan lain-lainnya gitu jadi gak ada hal yang paling aku ikutin itu Marsyanda dari aku jaman SMP apa ya yang dia viral itu videonya dulu aku gak ngerti sama sekali tentang mental illness ya nganggapnya dia kenapa gitu kayak gak percaya setelah dapet ilmunya segala macem sumpah orang-orang kayak kalian tuh keren banget karena kalian bisa menghandle sesuatu yang asalnya dari diri kalian sendiri bahkan mungkin kalau itu kita aja yang normal lagi sedih lagi apa kadang gak bisa ngehandle rasa sedihnya gak tau ini sedih tuh kenapa kadang terlalu seneng terhadap sesuatu juga bingung ngadepinnya kayak gimana kalian bisa melintas itu semua oke seperti info juga keren aduh gini Finn kita kan live-nya ke youtube juga nih jadi kita biasanya ada yang nonton dari siswa juga jadi gak apa-apa diceritain aja gimana perjuangan kamu masuk UNPAD yang padat aja deh aku itu adalah orang yang sangat bodoh ini beneran aku orang yang sangat bodoh dan aku itu dan aku tuh aku nih dari pesan tren dimana di SMA pesan tren itu aku tidak mempelajari IPS sama sekali dan aku punya cita-cita untuk masuk SMA masuk SBM PTN tapi IPS sedangkan aku gak belajar gak belajar sosum sama sekali gitu loh dan aku itu ranking terakhir dari kelas 7 sampai kelas sebentar ya iya aku lagi itu lagi seminar iya oh iya disuruh ituin buka biasa ya anak cewek sebenernya tiap sore pasti minta banterin iya oke lanjut terus setelah itu setelah setelah aduh jadi setelah itu aku kan aku udah bilang ya aku tuh ranking terakhir dari kelas 7 sampai kelas 12 itu aku ranking terakhir bener-bener sebodoh itu aku ranking terakhir dan semua guru tuh ngecap aku tuh bodoh dan aku tuh gak bisa masuk PTN gitu makanya ketika ada orang denger aku pengen masuk UNPAT orang-orang tuh gak ada bilang kalau misalnya aku tuh kalau misalnya aku tuh emang gak bisa masuk UNPAT karena aku adalah orang yang bodoh gitu tapi aku buktiin dengan tiga cara gitu yaitu dengan dengan doa terus dengan usaha dan berbuat baik ini doa usaha berbuat baik nah usaha usaha tuh dalam cara apapun itu jadi kamu belajar dimanapun kapanpun dengan siapapun kamu tuh belajar belajar kemudian bimbel dan aku itu waktu dulu itu karena aku pokoknya inget ya aku tuh orang yang bodoh tapi aku itu menjadwalkan jadwal belajar aku jadi jam 10 aku tuh tidur kemudian jam 2 aku bangun untuk ibadah dan untuk belajar dari dari jam 2 itu aku belajar sampai malam pas malam aku latihan soal aku latihan soal aku latihan soal terus setelah latihan soal aku tidur lagi jam 10 jadi intinya belajar pun kapanpun dimanapun karena inget usaha itu gak bakal bohongin hasil usaha tuh bener-bener gak bakal bohongin hasil gitu loh dan doa doa dimanapun kapanpun ketika misalnya untuk orang yang muslim doa ketika ketika dijabah ketika waktu-waktu dijabah ketika kita hajut selesai sholat itu doa karena doa tuh ketika kamu doa kamu tuh semuanya tuh bakal lancar nah terakhir ya itu buat anak-anak SMA itu berbuat baik sama temen berbuat baik tuh dalam hal apapun contohnya ngajarin temen ngajarin temen soal bimbel soal SBMTN tuh kamu ajarin tuh temen yang belum bisa terus kamu ajarin juga temen-temen yang temen-temen yang masih belum punya soal-soal SBMTN terus kamu kasih kamu bagi-bagi jadi tetap berbuat baik itu musti gitu karena ketika kita berbuat buruk takutnya malah jadi bumerang buat diri kita dan itu bisa ngehambat usaha kita selama ini gitu terus akhirnya aku setelah menjalankan tiga hal itu aku keterima di Universitas Pajajaran di Kesejahatan Sosial Alhamdulillah gitu dan sekarang aku sudah seminar proposal gitu aduh anak 17 bilang udah seminar proposal oke udahin aja ya temen-temen yang lain mahasiswa masih tertingkat akhir ini cepat menyelesaikan namanah terbesarnya dapet ilmu yang bermanfaat bukan cuma gelar yang terpampang di belakang nama doang Afina makasih banyak makasih banyak atas kesediaannya aku bersyukur aku jadwalnya jadwal apa moderator webinarnya cocok sama kamu dan temen-temen makasih banyak atas partisipasi aktifnya juga Afina untuk menutup sesi kali ini boleh ngasih closing statement dulu closing statement dari aku intinya jaga kesehatan mental kalian dengan baik ketika pandemi dan jangan lupa jaga 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 kesehatan jaga kesehatan fisik juga karena kesehatan fisik itu sangat mempengaruhi kesehatan mental juga gitu itu dari aku oke sip nah temen-temen jangan out dulu sebentar jadi kan diposter di postingan kita dari knowledge kita udah sering mention kalau program ini tuh inisiasi dari beberapa stakeholder juga didukung banyak pihak nah ini aku udah share screen udah ada oke nah temen-temen jadi kita membuka donasi buka donasi untuk temen-temen kita yang terkena dampak khususnya mahasiswa 4 yang masih stay di Jatinangor nah jadi kami melakukan penggalangan dana oke eh udah bisa lihat belum ininya nah kita melakukan penggalangan dana nanti kita akan membagikan insyaallah seribu paket makanan dimana seribu paket makanan ini disiapkan oleh ibu-ibu dari ibu-ibu PKK di desa Nanggerang karena mereka juga kehilangan pekerjaan temen-temen akibat dari pandemi ini terus temen-temen yang ingin berdonasi silahkan ini ada beberapa cara bisa transfer ke bank dengan nomor yang tertera mungkin nanti untuk detailnya temen-temen bisa lihat sendiri di instagram kita knowledge.id atau atmasuk4 temen-temen juga bisa pakai e-money-nya pakai gopay opo dan segala macam dan satu lagi jangan lupa jika temen-temen udah berdonasi ditambahkan angka 10 di setiap akhir nominal jumlah donasi dari temen-temen dari yang temen-temen berikan misalnya nih Afina mau mau berdonasi 100 ribu maka di belakangnya ditambah 10 rupiah jadi angka 10 di belakangnya atau misalnya mau berdonasi 20 atau 15 ribu sama di belakangnya diberi kode 10 agar kita tahu dana yang masuk ini adalah diperuntukkan untuk program ini oke untuk penggarangan danyanya temen-temen ada yang mau ditanyakan ada yang belum jelas gak ya oke terima kasih banyak sekali lagi gak kerasa kita udah lebih dari 60 menit kayaknya ada 75 menitan temen-temen mendengarkan suara koyang cemperang ini dan mendengarkan debut tifu Sol Afina aku juga seneng tadi ternyata diantara temen-temen ada penyintas penyintas sorry tadi kalau gak salah BPD juga ya bukan Bipolar juga oh Bipolar juga nah ada temen ada temen yang sesama penyintas Bipolar mungkin aku harap sih setelah ini kalian bisa kontakkan mungkin saling support satu sama lain makasih banyak sekali lagi atas perhatiannya mohon maaf atas segala kekurangannya jangan dulu live group lainnya karena besok masih ada pembicara yang gak kalah keren besok akan ada temen kita dari elektro jadi dia punya bisnis yang dia rasa kekuatan bisnisnya itu ada di komunitas yang dia bikin nah temen-temen yang penasaran jangan keluar dari grupnya dulu karena temen-temen akan dapat akses ke webinar sampai nanti insya Allah hari ke 30 Ramadan jadi temen-temen cukup daftar sekali dan stay terus di grupnya temen-temen akan dapat semua aksesnya oke temen-temen kita foto bareng ya foto virtual jadi boleh diaktifin aja yang mau diaktifin ininya eh bentar aku box dulu share sharingnya oke nah tapi aku ambil HP dulu yang lain barangkali mau aktifin ini ada Bapak Isan barangkali mau aktifin videonya silahkan bentar ya udah siap nih mana smartphone-nya lah bagian aku gelap ya terus ini nggak ada spot yang lebih bagus oke ada ini nggak kita pakai apa ya kayak tanda tangan atau apa gitu sign yang menunjukkan ini boleh oke mana temen-temen tangannya gimana ya sebentar 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 satu dua sebentar aku jadi kalah disitu mana mukanya oke satu dua tiga sebentar sebentar apa sih namanya virtual virtual photoshoot virtual selfie virtual selfie wifi ya barang-barang oke teman-teman kita udah sampai di bagian paling akhir dari webinar ini terima kasih banyak atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum selamat berbuka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati